Walaupun mungkin dalam strategi perlaksanaan yang berpenggulkan, dimana seluruhnya kita akan melakukan kegiatan ini seluruhnya secara menuruti, tapi akan konsumsi dan lain-lain bagiannya kita lakukan komunikasi secara berlindah-lindah. Dan selalu selamat menikmati bagi kita, Nabi Muhammad, Allah, Walaiksalam, dan selamat menikmati bagi kita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, dan ulang kejadian, nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Terima kasih. bagaimana keinginan kita untuk tahu menikmati dan keinginan kita untuk mendesarkan di dua ini Beliau ini adalah sebagai anggota dari LPP tadi tidak secara langsung juga bahwa akhirnya tahu bahwa beliau ini juga termasuk di anggota dewan Tridukang Tingkah Provinsi Jawa Barat Beliau juga sekaligus asesor dan satu lagi yang sangat menarik bagi kami adalah beliau juga sebagai asesor dari guru penggerak karena kegiatan ini sedang demikian dan saya juga menarik ada keinginan satu hal yang mungkin harus saya sampaikan karena belum ada dari sekolah kita yang menjadi guru penggerak jadi mudah-mudahan dengan segera tangan beliau minat Bapak dan Ibu pas kalian hanya minat jadi keinginan Bapak dan Ibu untuk menjadi guru penggerak bisa semakin tinggi sekali lagi saat itu saya sih berharap bukan hanya satu dua tapi bahkan seluruhnya jadi guru-guru yang ada di atas di dua itu bisa menjadi segera tangan beliau atau menjadi guru penggerak di wakti dan mudah-mudahan karena dengan menjadi guru penggerak ada keinginan kita untuk selalu merubah sesuatu hal sampai dengan sekali lagi yang kita dalam proses kata-kata seperti itu Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan jadi saya sebenarnya tidak akan menyampaikan lebih langsung lagi terkait dengan apa target buruan dari kegiatan in-house training kali ini satu hal yang memang ideanya kegiatan in-house training bisa kita lakukan di masa sebelum melalui pelajaran atau di awal semester dari setiap semester baru tapi sekali lagi bahwa segala sesuatu tidak harus takut sesuai memang sebelumnya kita belum melakukan kegiatan ini maka tidak menutup kemungkinan kegiatan in-house ini kita bisa lakukan kita pun memang ada berada di perasaan-perasaan tadi disampaikan bahwa kita ini menggunakan atau mengharapkan yaitu adanya optimalisasi dari penerapan teknika dalam pembuatan modul dan e-modul sebagai media pembelajaran dan juga Google Chrome Google Chrome sebagai instrumen terlayak begitu juga ya tema kegiatan in-house training kali ini dan memang dengan ibu kita tidak boleh berkiri bahwa kemampuan TIK bagi tenaga pendidik itu bukan lagi sebuah pilihan tapi sebuah sesuatu yang wajib kita pilih jadi sebuah keharusan karena ternyata sedemikian besar kemajuan teknologi dan itu hanya sekedar bagi sebuah media tanpa memberikan arti apa-apa kalau kita kemudian tidak bisa beradaptasi dengan segala bentuk pengajuan dan mudah-mudahan meskipun baru sebagian hasil dari target di in-house training ini tapi ke depan bahwa dalam setiap melakukan maka pembuatan-pembuatan teknologi teknologi Bapak dan Ibu bisa juga seiring jalan berkembang unikah karena kalau tidak mau bahwa pemajuan teknologi ini harus menjadi partner bukan hanya media yang berbicara dan pas media tapi sebagai peluang informasi saja karena hari ini kita tidak akan tahu saya mengucapkan ke peluang informasi beliau mengatakan bahwa sepertinya penerbitan hari itu tapi ada di mana atau di sekolah mana beliau sedikit itu tidak tahu karena sebelumnya berarti mudah-mudahan bukan lagi ke depan ke datangan beliau bukan hanya berhenti di hari ini bahkan di waktu itu yang akan datang karena dengan kemampuan-kemampuan tersebut tidak mungkin juga secara muncul lagi dengan kursus merdeka dan sebagainya kursus merdeka dan sebagainya bahkan tidak mungkin Bapak dan Ibu pengetahuan atau mengetahuan atau adek terkait dengan kembangan kursus yang baik sekaligus perusahaan yang berat dan merdeka belajarnya memang harus sering kita sering kita update dan kita pisahkan ketemuan terkait itu kami KSK Negeri 2 punya 8 pemerintah di kelas yang dan sebenarnya sekolah ini awalnya dipirikan seperti sekolah yang betul-betul mengedepankan kearifan sokal karena kita berada di wilayah pelabuhan di mana perairan dan pelabuhan jadi satu potensi yang besar biasanya terkait 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 pelayaran tentunya memang dari 8 kompetensi kita lihat ini kemerintiman dan pelayaran yang harus tetap kita bisa tingkatkan bukan hanya sekedar apa namanya berada di tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya tapi memang selalu kita asli kinas anak-anak sebelumnya dan MTS derajar untuk masuk ke kompetensi keahlian kemerintiman dan pelayaran masih harus kita optimalkan kita punya kompetensi keahlian mautika kapal kita juga punya artritis pengolahan hasil perikanan kemudian juga kita punya artritis pengolahan air payau dan air laut dan kita juga punya kompetensi keahlian di luar kemerintiman dan perikanan yaitu teknik kompetensi keahlian dan kekayasa perangkat kita juga punya kompetensi keahlian teknik atau serah berubah kompetensi keahlian yang masih jalanan yang di beberapa bagian yang ada di provinsi Jawa kemudian juga kita punya kompetensi keahlian yang baru yaitu kompetensi keahlian Jasa Boka dan satu lagi yang sangat baru yaitu kompetensi keahlian teknik itu kompetensi kalian ingin dari kami dan kita punya kurang lebih 1200 dengan jumlah 100 titik di angka 75 Bapak Ibu hari ini yang kami hadirkan secara lurik ada di angka atau 21 yaitu dan sekolah unit sementara selanjutnya omat juga harus dihadirkan seluruh karena situasi dan sebagainya selanjutnya kami memastikan bahwa karena ada beberapa guru yang terpaksa jadi dalam sesuai dengan SKB Pesisi kita sementara kita lakukan pelajaran secara dari 100% padahal akhirnya kita sudah melakukan di angka 25% tapi karena ternyata personal yang terpaksa menjadi lebih besar akhirnya per tanggal 16 Februari kita melakukan 100% pembelajaran jarak jauh kembali depan yang harus kita lakukan karena kita harus ikut di angka kita harus melakukan pelajaran jarak jauh untuk seluruh dan satu lagi bahwa yang harus saya sampaikan kenapa kemudian 400% pembelajaran dari seluruh apa itu yang saya sampaikan tidak banyak di beberapa tempat yang lebih detail sampaikan tapi beberapa program kebijakan kita yang harus kita lakukan sampaikan diantaranya adalah uji kompetensi bahagian kemudian kita melakukan pelajaran dan alhamdulillah kita juga di perifikasi di minggu ini kemudian kita tidak lama lagi akan melakukan penilaian semester kemudian pada akhirnya kita akan melakukan kegiatan penilaian kelas dan yang tidak boleh kita perbaikan juga yaitu kita sudah mulai persiapan pada sosialisasi dan segala hal terkait dengan PPDB atau dan satu lagi sebenarnya yang harus kami sampaikan tanggal 27 Februari beberapa minggu ke depan SMP kita sudah memasuki usia sudah akan masuk di usia 19 pada tanggal 27 Februari tapi apakah penyelenggaraan terkait dengan peringatan bila ini akan dilakukan seperti apa kondisinya sangat berkuat apakah kita ada kondisi aman atau tidak maka itu bapak yang bisa saya sampaikan selamat yang itu terakhir yang terakhir terakhir yang terakhir terakhir mengisi yang terakhir yang terakhir terakhir terpanjang hari bahai Bapakku zaman pagi Boga berkah atasmu ketiakan Amin ya Allah itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada seseorang sekolah atau panggupannya selanjutnya mari kita simak bersama arahan dari pengawas pembina KCD9 Provinsi Jawa Barat dan sekaligus berkenan untuk membuka acara ikatnya kepada yang terhormat Ibu Amin Kiswoyowati SPI MPD kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 yang saya hormati Bapak aku masih meneru hati yang saya hormati Bapak makaskah aku masih meneru hati yang berada di ruang ini saya akan berada di rumah Alhamdulillah berada di Alhamdulillah berada di Alhamdulillah yang telah melumpahkan rahmat-ahmat kata-kata hingga akhirnya kegiatan yang saat ini-hati bisa dilaksanakan walaupun tadi disampaikan ada beberapa peribadi tapi tetap perlu kita bersyukur bahwa akhirnya kegiatan ini bisa dilaksanakan insya Allah semoga ke depannya kegiatan ini akan berjalan sampai dengan selesai berjalan dengan betik, lancar dan sesuai saksikan selalu dan salam semoga semuanya selalu terkira kepada jurnal kita Nabi Bukar, Nama Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikutak keluarganya sahabatnya dan mudah-mudahan kita berada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun di tengah-tengah perjalanan semester masih melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak dan Ibu guru sekalian ini perlu mendapatkan aposiasi gitu ya program-program yang salah satunya adalah program ini yang kemudian menjadi kebijakan dari Ibu dan sudah sepatutnya Bapak dan Ibu guru sekalian untuk menyakut kegiatan ini khususnya isasi ini dengan penuh entusiasi penuh semangat untuk melaksanakan kegiatan ini sampai dengan sebetulnya Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya berhenti bahwasannya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kukala informasinya kegiatan pembelajaran kita mengalami perubahan-perubahan karena memang ada kejadian-kejadian yang tidak terduga dan sebenarnya juga menjadi kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu beberapa guru dan siswa akhirnya terkonfirmasi COVID-19 yang kemudian memperlukan penelan kita belajar dan Bapak dan Ibu guru bisa jadi juga melakukan kegiatan pembelajarannya melakukan kegiatannya dari rumah ataupun dari orang begini Pak Ibu Kepala Sekolah membuat kebijakan bahwa semoga diketahui ada beberapa guru dan siswa yang terkonfirmasi kemudian kegiatan pembelajarannya dilakukan secara dari oleh karena itu saya mohon sekali kepada Pak Ibu sekalian untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mungkinnya dan tidak terdapat ada pengurangan dari maksuswa siswa harus mendapatkan maksuswa yaitu mendapatkan pengajaran pembedikan maudaya kita secara utuh walaupun mereka melaksanakan kebijakan belajarnya dari ibu kebijakan pula bapak dan ibu karena kita tidak akan selamanya meniminkan kebijakan untuk belajar-melajar itu berjalan diusaha atau secara dari kondisi ini harus ada harus kita hentikan dengan tibia tibia salah tibia karena ini juga kebijakan kekurangan yang ada berdasarkan keputusan kepadai emas menteri bahwa kegiatan telurus kegiatan masyarakat itu yang harus mematuhi protokol kejahatan terutama kegiatan belajar dikualang baik itu di sekolah sekolah bapak dan ibu kebijakan pulang di rumah masyarakat nah walaupun anak-anak sekarang kini belajar di rumah masyarakat kalau bapak dan ibu saya membuat kali waktu serupa kepada wali serat untuk semantiasa mengatau anak-anak kita mengatau di rumah untuk semantiasa mereka juga tetap menerakkan protokol jadi tidak kemudian kita melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah hanya sekedar memperhatikan tugas pendudukan kewajiban yang tidak tersebut dari peningkatan kepotensi dikuat ketahuan 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 yang saja bapak dan ibu yang akan memperlajaran yang harus menerak saya tapi demikian juga satu sekali bapak dan ibu ketahuan awal teras di sini untuk tetap dari yang saya sangat harapkan melakukan pemantau melakukan pembinaan berkaitan dengan perkenatan protokol kesihatan yang harus dilakukan di rumah di rumah kita juga bisa untuk bisa benar-benar memantau dari hari ke hari atau jangankan dari hari ke hari dari jam ke jam kita juga kita susah untuk memantau mereka namun demikian saya sangat berharap setiap harinya bapak dan ibu guru terutama wali kelas untuk melakukan kegiatan memantauan kepada mereka memantau mereka apakah ada akhirnya kemudian anak-anak itu ditakui misalnya mereka sakit atau tidak itu ada pelaporan kepada waris dan kemudian wali kelas saya sarankan untuk setiap hari melaporkan kepada sekolah bagaimana terkait dengan anak-anak didiknya yang melakukan kejuangan belajar jadi arti setiap hari mahasis terkait juga perlu dilaporkan juga oleh setiap guru mata pelajaran mungkin kerjasama antara guru mata pelajaran dengan wali kelas untuk bersama-sama memantau kondisi kiswa di sumber yang apakah mereka tetap dalam kondisi kiswa orang atau mereka mengalami gejala-gejala sakit jadi tetap kita tahu kondisi kiswa dan ini perlu ada pelaporan setiap saat yang ada sekolah di sekolah harus tahu bagaimana kemudian kembangan pengetahuan kita tahu juga kembangan tenaga penisip dan penisipan di sekolah sehingga ke depannya akan bisa membuat pertunan pimpinan sekolah ini apakah melanjutkan kekiatan BDM-nya atau kembalilah kepada TPE tentunya untuk kita kembalilah kepada TPE kita harus lalu melihat pengetahuan dari level sejumlah ini kebuka kita sampai masuk ke level ini karena tadi informasi baru saja dari Pak Pak BDM-nya berjalan yang terlalu menerang hari kita turun platformnya berbicara di pernyataan kita masuk ke level bukan kabar yang bagus sebenarnya karena kalau kita melihat beberapa saya pikir banyak orang tua ataupun siswa itu yang sangat antusias mereka melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah oke ternyata berjalan oleh karena itu Bapak dan Ibu agar level PPKN di Kabupaten penjama ini tidak turun langsung kita harus benar-benar pdg melakukan kegiatan belajar secara jaring menerapkan proses yang terutama di sekolah dan di kegiatan kita sendiri keluarga kita juga harus terguli kepada anak yang terutama sebagai penduduk di penduduk dua dan yang itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memutus sampai penulangan COVID ini adalah upaya global tapi tidak hanya seluruh masyarakat menurut kembangan dunia semuanya sekarang yang berbuah untuk menekan penyukupan diri dunia sekali lagi saya sangat menarikkan sebuah menurut serupanya naik saya berbicara di sekolah saya berbicara di sekolah tidak kemudian kebijakan baru lagi yang akan mempertanggikan BDF mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu pastinya juga menginginkan anak-anak yang dibalik lagi belajar di sekolah karena seperti kita ketahui bersama selama 2 tahun ini penelitian dengan pembelajaran di utara bari di rumah itu ternyata anak-anak kita itu berangkat selalu selalu jadi mereka akan keterlukan baik ke keterlukan yang keterlukan yang maupun tetap yang selalu kemudian kembali lagi apa upaya upaya pemerintah adalah kata kalau katanya tadi dengan mengeluarkan 4.000 yang mengatur bagaimana semuanya kita di sekolah harus usah supaya supaya untuk mencegah kemulapan 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 karena itu tolong sekali lagi bahwa di sekitar untuk tidak abe untuk kita abe bagaimana kita harus mengimplementasikan daripada SPK 4.000 bersebut kalau kita saja abe ibu belakang gulinya abe tidak guli bagaimana kita juga sangat berupaya untuk menangat penyibatan covid ini terima kasih bagaimana kita bisa kalau kita sendiri masih maka yang menjadi kesatian kita adalah selajan dari kita selajan kita bahkan itu kepada anak kalau kita memberikan barang yang baik nanti akan juga enak akan didegar oleh anak tanggok-kokoknya tetap dengan populasi kalau kita akan mau menemukan saya kemudian bapak dan ibu yang saya hormati tentang suasanya pemerintah saat ini sedang cincang-cincangnya dari kemarin tahun-tahun kemarin juga menunjukkan sosialisasikan berkaitan dengan program maksud saya terkait dengan suri kulun baru itu yang belum mempunyai nama ada yang menutupnya suri kulun prototipe ada yang menutupnya suri kulun parah mas baru sekarang sudah ditetapkan sudah ada namanya ya ibu ya sudah aktif tapi tapi tetap dengan suri kulun mas pemerintah nah oke bisa jadi menjadi suatu yang baru bagi kita ya karena kita sendiri juga belum dilopatkan menjadi sekolah pemerintah mudah-mudahan ibu kepala ya sedangkan ada peluang bagi kita untuk bisa menjadi sekolah pemerintah ya otomatis kita belum meneraskan suri kulun mas pemerintah akan tetapi bapak dan ibu wajib untuk mengetahui ya setidaknya tahu dulu gitu ya karena kita belum menerapkan dengan tahu itu untuk tahu yang tidak jadi bapak dan ibu kalau harus selek info harus selalu update terhadap informasi dari mana informasinya banyak sekali bapak dan ibu informasi yang bisa kita dapatkan di dunia maya berkaitan dengan kurulum mesehat ada pun kualitas juga berupaya untuk mendukung program tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalnya saja berkaitan dengan kemampuan guru untuk meningkatkan kompetensinya kewasannya mereka harus mempunyai belajar ini apakah bapak dan ibu burunya sudah untuk sebut semuanya atau masih ada yang dulu dengan tolong abis saya ya abis dulu keandaikan ada yang di punya akun terkukus karena dengan akun terkukus kita bisa mengakses banyak yang nantinya bisa sangat berguna jadi akun belajar i di itu karena saya sama dengan teman-teman dan kemudian kita bisa mengakses ke platform mereka ini memang baru diinginkan dengan pemerintah kita tidak boleh anting keadaan tersebut kita harus lupa yang memanfaat keadaan suatu yang tidak supaya terkong keadaan 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 jadi saya mohon untuk bapak terbuk terlalu aktif terlalu aktif terlalu aktif informasi dan dengan kita nantinya mengetahui informasi informasi berkaitan dengan program kekutu meskipa ini harapannya sekolah juga hasilnya bisa menerahkan kekutu kekutu mungkin nanti kekutu terkaitan terkaitan oleh di kepala bagaimana kemudian ini bisa bertahui lebih jauh terkaitan yang terkaitan terkaitan selanjutnya bapak kekutu yang saya hoki berkaitan kegiatan ini sekali-kali saya sama aposiasi pari begitu ya di pebijakan di kebijakan melakukan kegiatan di semester bukan itu apa yang kemudian harus bermasak kalau SHP seharusnya awal tidak tidak boleh tidak masak karena tujuannya adalah melihat urgensi dari sekolah ini telah dilakukan terkaitan juga yang ditopatkan oleh bapak waktunya mereka sangat tercensial untuk kaitan dengan kegiatan pembelajaran yang terkaitan oleh bapak sehingga akhirnya kemudian tidak penuh dengan sepenuh para sempur yang sangat kompleks atau seperti tadi sudah dibacakan itu berapa ibu haji nanti ibu kita merasumber akan lebih lebih jalan lagi berkaitan dengan pengalaman beliau biologa beliau berkaitan khususnya terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh ibu karena itu bapak dan ibu saya sangat mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar bapak dan ibu akan mengikutinya dengan sangat ambusias untuk ada pak ini jangan dilewatkan bapak dan ibu target yang harus dicapai itu harus benar-benar bapak ibu dapatkan harus bapak ibu kuasai apa yang menjadi target dari kegiatan training ini jangan sampai ada rasa penasaran masih ada kebingungan masih ada tanda tanya berkaitan dengan modul pembuatan modul apalagi modul ini adalah salah satu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban bagi bapak dan ibu sebagai seorang guru karena salah satu potensi guru 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 punya beberapa potensi ya bapak dan ibu ya petrogon nya profesion menter nya lagi bapak dan ibu kepribadian nya kepribadian semua harus per update semuanya harus per update jadi kita tidak pandai ya potensi potensi tersebut harus senang piasa kita pembang nah salah satunya dari kegiatan ini saya ketujuannya juga disampaikan oleh ibu kepala maupun bapak anggias bahwa salah satu ketujuannya adalah untuk meningkatkan potensi dari bapak dan ibu pembuatan modul itu juga memang ada rambu-rambunya ya bapak dan ibu tidak asal membuat kode apa tujuannya bahkan anak akan dikisnas nanti pas akan dikipas lintas oleh anak kebun sedangkan untuk bapak ibu explore apa yang menjadi kebutuhan bapak ibu memang bisa saja nanti akan berbeza kebutuhannya saya akan membeli pemodul dari masing-masing pekutansi area atau masing-masing mata pelajaran mata pelajaran juga mempunyai karakter yang berbeza berbeza kemudian 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 ada emosi yang membuat monster itu juga enak yang juga karakter ini sangat antusias sekali juga karena kemana pun juga perkembangan ke sini oleh perkembangan kemampuan dan melewat yang begitu saja dengan kembangan ekologi itu selalu setiap saat setiap setiap menganggap perubahan dan itu juga akhirnya berdampak kepada jurnia pendidikan karena itu juga tidak boleh kemudian bersegal dengan beberapa perubahan yang terjadi pada dunia insentologi informasi pendidikan kalau karena itu hari lagi untuk pendidikan di sini ya kalau kita menengkapkan kopet intinya terutama pada fokus pada pembuatan modul dan pengodul serta kopet yang kita menggunakan bu kita juga keinginan yang kita tidak boleh tidak boleh ketinggalan kepada ibu untuk e-modul itu saya sangat-sangat support saya sangat support bapak ibu bisa membuat e-modul nanti akan diperkuat barangkali disini dari sisi dia akan mendukung bagaimana kemudian e-modul ini bisa dikomkomendasikan kepada anak-anak di di kita bagi informasi tadi ibu kepala sekolah juga sudah menyampaikan kepentingan dari atau kemanfaatan dari pembuatan e-modul itu untuk pembelajaran jika mendaftar youtube premium kamu bisa menonton video tanpa iklan download video untuk ditonton offline biarkan video berputar bahkan saat kamu membuka aplikasi lain atau saat lain terkunci daftar youtube premium dan dapatkan semua video offline tanpa iklan coba youtube premium satu bulan gratis dan nikmati video pesudahanmu kekuatan kekuatan ckl di apa-apa yang mendia kewajiban kita mengampaikan materi yang harus membutuhkan hal tersebut adalah dengan membutuhkan e-modul karena itu sekali lagi target ini harus tercapai minimal tadi satu kelajaran satu modul yang satu kepetensi satu satu kepetensi satu modul satu modul ini berapa dan ibu kalau sekarang belajar menulis bisa menurunkan kelopahan